Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Kabar baik, Jaden Sancho berpotensi comeback di Laga MU vs Reading. Manager Manchester United, Eric Ten Hag memberikan update seputar timnya jelang laga melawan Reading. Pelatih asal Belanda itu memastikan bahwa Jaden Sancho berpeluang comeback di akhir pekan nanti. Pada tengah pekan kemarin, Ten Hag mengatakan bahwa kondisi Sancho sudah membaik. Ia disebut sudah dekat untuk comeback di squad Setan Merah. Ten Hag menyebut sang gelandang berpotensi bermain di akhir pekan ini. Dia masih berlatih bersama tim utama kami, ujar Ten Hag kepada Manchester Evening News. Ten Hag menyebut bahwa kondisi sang winger sendiri sejauh ini semakin membaik dari hari ke hari. Ia menyebut Sancho berpotensi tidak lama lagi bisa kembali merumput bersama tim utama Setan Merah. Saya sudah bilang bahwa ia sedang berusaha agar bisa kembali bermain. Kondisinya semakin membaik dan ia membuat beberapa kemajuan dalam sesi latihannya, sambungi sang manager. Ten Hag mengakui bahwa Sancho berpotensi bisa bermain saat Manchester United menghadapi Reading nanti. Namun, ia ingin memeriksa kondisi sang winger sekali lagi sebelum memutuskan apakah ia siap bermain atau tidak di lagia ini. Kami akan membuat keputusan apakah ia bisa bermain atau tidak setelah sesi latihan ini. Kami akan melihat apakah ia sudah siap untuk kembali bermain. Ia menandaskan. Man United tak akan pinjamkan Facundo Pellistri pada Januari ini. Manager Eric Ten Hag mengisyaratkan bahwa Facundo Pellistri tidak diizinkan meninggalkan Man United pada Januari ini. Namun, Brankan Williams kemungkinan akan dipinjamkan. Setelah menunggu selama lebih dari dua tahun, Facundo Pellistri akhirnya debut bersama Man United pada awal Januari ini. Dalam laga perempat final League Cup kontra Charton. Pellistri juga kembali dimainkan dalam laga semifinal Karabau Cup kontra Nottingham Forest pada Rabu 25 Januari. Sebelumnya, agen Pellistri sempat mengindikasikan bahwa pemain 21 tahun itu akan dipinjamkan pada Januari ini. Namun, kini Eric Ten Hag mengisyaratkan bahwa Pellistri akan tetap bertahan sampai akhir musim ini. Kami punya ide kami, kata Ten Hag. Bagi beberapa pemain, kami setuju untuk meminjamkannya, tapi untuk beberapa pemain tidak begitu. Pertama, karena mereka berbakat, mereka pertama harus berkembang di lingkungan kami. Kedua, kami punya banyak laga dan kami butuh pemain untuk meng-covernya. Saat Anda memainkan 30 laga dalam 10 hari, Anda butuh banyak pemain. Bagaimana kami memainkan Pellistri pada Rabu 25 Januari sudah merupakan isarat. Jamu reading, Eric Ten Hag bakal turunkan skuad Manchester United yang kuat. Manager Manchester United, Eric Ten Hag menegaskan bahwa ia akan tampil serius di FA Cup. Ia menegaskan bahwa ia akan menurunkan susunan tim yang kuat di akhir pekan nanti. Manchester United akan melanjutkan perjalanan mereka di ajang FA Cup di akhir pekan nanti. Setan Merah akan menjamu reading di Ultra World pada hari Minggu 29 Januari 2023, dini hari nanti. Banyak yang memperkirakan Ten Hag akan melakukan rotasi besar-besaran di laga ini. Selain karena musuhnya adalah tim papan tengah championship, Ten Hag juga butuh mengistirahatkan tim utamanya, usai jadwal yang super padat. Namun Ten Hag menyebut bahwa ia tidak akan menurunkan tim yang lemah di laga ini. Saya rasa saya akan menurunkan susunan pemain yang kuat di pertandingan besok. Buka Ten Hag kepada MU TV. Ten Hag menyebut bahwa MU memiliki sedikit masalah jelang menghadapnya wedding. Ia mengkonfirmasi bahwa dua pemain mereka mengalami cedera. Dua pemain itu adalah Diago Dalot yang masih mengalami cedera sementara Luke Shaw juga diragukan bisa tampil di laga ini. Dalot pasti absen di pertandingan besok. Saya rasa Shaw juga bakal absen karena kondisinya saat ini masih tanda tanya. Sambung Ten Hag Saya rasa kami selalu memiliki masalah cedera. Namun kami memiliki squad yang bagus. Kami memiliki kedalaman tim yang bagus jadi kami bisa meng-cover situasi tersebut. Imbuhnya. Absennya Dalot dan Shaw bakal menjadi berkah untuk Tyrell Malaysia dan Aaron Wanbisaka. Kedua back sayap ini kemungkinan besar akan turun menjadi starter saat melawan reading nanti. Ten Hag beri PR baru untuk Wadwe Gors Penyerang anyar Manchester United atau MU Wadwe Gors mendapatkan tugas tambahan dari Eric Ten Hag. Penyerang jangkung ini diharapkan bisa menjadi mesin gol bagi MU. Wadwe Gors memang sudah nyetel dengan setan merah. Dilaga saat MU melawan Nottingham Forest, Wadwe Gors mencetak satu gol untuk kemenangan MU 3-0. Dilansir dari Detik Sport pada Jumat 27 Januari 2023, satu gol dari pemain berpaspor Belanda itu mengangkat tekanan Wadwe Gors kalah bergabung ke MU. Dia sebelumnya gagal memberikan kontribusi bagi MU. Penampilan Wadwe Gors juga membuat Ten Hag buas. Wadwe Gors dinyalai bisa memberikan warna tersendiri di lini serang Man United. Ten Hag menilai Wadwe Gors mengambil bagian dalam gol-gol MU sejak diboyong ke Ultra World. Gol Rashford ke gawang Arsenal, dia merupakan bagian dari itu karena dia membuat ruang untuk Rashford dengan menarik back tengah menjauh. Tapi akhirnya para penyerang ada di sini, ada untuk mencetak gol. Mereka tak bahagia. Jadi itu penting untuknya, untuk kepercayaan dirinya juga bahwa mencetak gol itu. Dan saya pikir inilah caranya. Ini adalah salah satu cara bisa mencetak banyak gol dengan ada di kotak penalti dan bermain. Kata Ten Hag menambahkan. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin. Dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.